Pemirsa, inilah pandang ayam milih Bapak Gusyar dan beliau tim NASA mendengar menggunakan fiternak, produk dari NASA untuk minumannya dan mari kita pindah-pindah dengan beliau. Nama siapa Pak? Saya nama Pak Gusyar. Alamatnya di mana Pak? Alamat di Desa Padang Panjang, Kecamatan Karanitan di Kabupaten Banjar Pak. Di Kabupaten Banjar ya? Kalimantan Selatan Pak ya? Kalimantan Selatan Pak. Pak Gusyar ini dalam pelihara ayam potong, ini menggunakan fiternak Pak ya, produk dari NASA ya. Dan kemudian ini pengalaman pelihara ayam sudah berapa kali Pak? Kalau saya itu dulu ya sudah selama 5 tahun, yang mewakil fiternak baru 2 kali panennya. Baru 2 kali Pak ya? Iya. Bila 1 kali panen itu ya 10 botol atau 14 botol setiap 1 kali panen. Kita butuh tahu bagaimana Pak Gusyar ya, menggunakan fiternak ini untuk memberikan minuman kepada ayamnya ya. Secara meramunya yang penting tiap pagi itu harus tempat minuman itu dibersihkan. Lalu 1 bayum ini, tiap pagi, nah ini dikasihkan di tempat minuman dan dikasih 1 tutup ini Pak. 1 tutup ini. Nah ini. Ini tiap pagi selama 3 hari. Setelah hari keempat, itu 4 tutup sampai keempat belas. 14 sampai panen itu 3 tutup. Ini airnya penuh. Dan pengalaman Bapak menggunakan produk fiternak bagaimana Pak? Ya alhamdulillah produk fiternak ini ya ada tambahan, ada ketingkatan gitu Pak. Saya pertama, ini kan sudah 2 kali Pak saya ikut fiternak ini, bikin fiternak ini. Yang pertama itu ayam 4 ribu, yang biasanya belum memakai fiternak itu paling ya dapatnya 6 juta. Ini yang pertama saya bikin fiternak ini ya belum pengalaman namanya. Itu sudah ada tambahan kemarin itu dapatnya 8 juta. Yang pertama itu baru setengah bulan, baru kenal fiternak ini. Yang kedua kali ini saya membuat mulai pertama, mulai kecil sampai akhir panen yaitu membuat fiternak ini ada ketingkatan lagi. Yang kedua kali ini kemarin ada dapat 9800. Dari awal mulai DOC datang sampai akhir panen. Kemudian pengalaman Bapak yang dirasakan ketika menggunakan fiternak, dari sisi apa Pak Pak dapat keuntungan? Yang terutama masalah mengurangi kematian, menambah nafsu makan. Nafsu makan nya naik. Dan dagingnya itu kelihatannya itu agak berat gitu. Agak berat ya. Dari sisi kotoran Pak mungkin ada? Ya kalau sisi kotoran itu ada perbedaan, itu tidak seberapa bauk itu. Kemudian dari waktu Pak, waktu pemeliharaan, biasanya berapa hari sekarang ada perubahan atau tidak Pak? Ya memang sudah ada perubahan. Kalau sebelum nasa itu umur-umur 33 hari itu belum ada ukuran 1, 6, 1, 7 belum ada. Tapi selama pakai fiternak itu Alhamdulillah. Biasanya kalau panen berapa hari itu Pak sebelum pakai fiternak ini? Ya biasanya ada 33, 30 tapi ukurannya masih 1, 2, 1, 3. Yang sudah pernah salami yang dulu sebelum memakai fiternak ini Pak. Tapi selama memakai fiternak itu Alhamdulillah itu sudah ada ukuran 1, 6, 7 sampai 1, 8. Pesan kepada masyarakat umum bagaimana Pak? Ya pesan kepada masyarakat umum, marilah kita menghimpul kepada teman-teman yang khususnya ternak ayam pedagi, membawa produk nasa untuk bisa meningkatkan penghasilan kita. Dari Desa Padang Panjang, Pertamatan Karangintam, Kewetan Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!